Saya mau ngasih tau cara memakai STB Mari kita simak videonya Bagaimana caranya memakai STB digital atau TV digital Dari TV analog Berubah menjadi TV digital Kalian setting dulu Ketika semua perangkat STB Terpasang ke TV kesayangan Anda Oke Pindah ke daftar perangkat Saya kebetulan pakai perangkatnya Di HDMI 1 Ketika sudah di HDMI STB kalian Kalian nyalakan Oke Dia menyalah Jangan lupa Ketika kalian membeli STB digital Kalian reset ke Setelan pabrik dulu Menunya dulu Kalian buka yang namanya Sistem Oke Sistem Nah kalian Reset pabrik Disitu ada setelannya Reset pabrik Nah kata sandi ini Kata sandi awal dari pabrik Yaitu 0 nya 6 kali Ketika sudah mencet angka 0 6 kali Kalian akan Diberikan informasi Reset pabrik Yakin mengatur ulang pabrik Ketik ok Reboot No Jadi nanti dia akan reset sendiri STB nya Kalian tunggu beberapa detik Nanti dia akan hidup kembali Nah Seperti inilah Metrik digital Saya kebetulan pakai metrik digital Yang Apple DVB T2 Oke Kalian tinggal setting Bagaimana caranya sih settingnya Nah kembali lagi Oke Kalian pencet menu Pencet menu Searching yang pencarian Nah disini Ikuti semua yang ada disini Sesuai STB kalian Kalau misalnya STB kalian DVB Min T2 Ikuti Jenis pencariannya semua Cari otomatis Ini negaranya Indonesia Daya antenanya on Terus ini kode posnya Tempat kalian tinggal Kebetulan ini Kode pos yang saya tempat tinggalkan Oke Kalian tinggal cari otomatis Oke Nanti dia akan bekerja dengan sendirinya Kalian gak usah pusing Jadi kekuatan Antena kalian Itu akan mendapatkan sinyal Stasiun TV Berbagai macam Kalau misalnya antena kalian itu lemah Kekuatannya Jadi Dapat channelnya sedikit Gitu Kebetulan saya pakai antena Antena Dalam rumah ya Atau indoor Jadi Ya sedapatnya channel dah Kalau misalnya Antenanya bagus Channelnya banyak Kalau antenanya murah Channelnya sedikit Seperti itu Jadi kalau kalian pakai antena luar Kalian akan mendapatkan channel banyak Gitu Oke Ditunggu sebentar Saya baru mendapatkan 5 channel Oke Tapi kalau ini Gambarnya itu jelas HD ya kan Oke Kita tunggu sebentar Sampai dia prosesnya selesai Siapa tahu dapat channel lebih Nah Dapat channelnya banyak Tuh ada 11 channel Kebetulan Saya yang lainnya itu channelnya Saya kurang tahu ya Channel-channel baru Film apa yang ditayangkan Gitu Nanti ketika dia sudah 100% Dia akan otomatis berhenti Dan dia akan Play Film yang Ditayangkan oleh Stasiun TV tersebut Seperti itulah 91% 91% 95% Dan sebentar lagi Dia akan Menyimpan otomatis Nah Seperti itulah Oke Jelas Dia akan otomatis Memutar Nah Seperti ini Kalian tinggal bisa pilih Nomor berapa aja Nah Itu Jektif Semua kualitasnya itu jernih Udah gak ada semut-semut lagi ya Nah Tuh ya Nah Seperti itulah Tutorialnya Dari saya Semoga video ini bermanfaat Untuk kalian Semoga berhasil Untuk setting STB TV Digital Kesayangan Anda Nah Jangan lupa Like Subscribe Share Dan komentar Video ini Terima kasih